Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir masih bersama Ibu Lilo Olivia masih dalam pelajaran prakarya dengan aspek budidaya kali ini budidaya ikan konsumsi langsung aja kita ke materi sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi sarana produksi yang baik akan menentukan keberhasilan budidaya yang dijalankan sarana produksi meliputi bahan, alat, dan wadah budidaya ikan konsumsi yang pertama yang kita perlukan adalah bahan yaitu ada benih, pakan, dan tutup benih ikan yang unggul diperoleh dari indik yang unggul benih untuk pembasaran ikan konsumsi berada ukurannya tergantung jenis ikan yang akan dibuji berdayakan benih kurame berukuran minimal 100 gram ikan mas 5 cm sampai 8 cm ikan nila 8 cm sampai 12 cm dan lele 5 cm sampai 8 cm carilah benih yang berkualitas baik yakni bergerak aktif benih tersebut berkualitas baik kondisi fisik yang normal serta kulit atau sisik yang tidak lepas penebaran benih harus dilakukan dengan hati-hati lakukan penebaran benih pada pagi atau sore hari hal ini dilakukan agar benih yang diambal tidak mengalami res sehingga meminimalkan tingkat kematian bahan berikutnya yang diperlukan adalah pakan pakan memegang peranan penting dalam bodi daya pembesaran ikan konsumsi dengan manajemen pakan yang baik pertumbuhan ikan dapat mencapai ukuran sesuai target jenis pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan pakan alami berasal dari lingkungan sekitar perairan berupa jasa biroorganisme akuatik contoh pakan alami yaitu fitopakton, suplakton, dan benton pakan buatan dibuat dari berbagai campuran bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan jalanan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut bahan berikutnya yaitu pupuk pupuk diperlukan untuk pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam memperbaiki struktur tanah dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alami atau kandang dan buatan pupuk alami atau kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan sapi, kebau, itik, dan ayam yang sudah dikeresan sedangkan pupuk buatan berupa bahan-bahan kimia yang dibuat di pabrik yang berguna untuk menyuburkan tanah, tambak, atau kolam jenis pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, jika, tsp, kcl, dan pmpk selain bahan untuk berbudidaya ikan konsumsi yaitu kita memerlukan juga peralatan yang pertama ada penggaris, kemudian serokan atau jaring, ketiga ada alat sortir, keempat pimbangan, dan tundung saji selain bahan dan peralatan tadi yang terakhir kita menurunkan wadah untuk budidaya ikan konsumsi pemilihan jenis wadah budidaya yang tepat merupakan wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan di sini ada contoh dari wadah budidaya yang pertama ada kolam kemudian ada bak lalu ada akuarium kemudian ada keramba ya yang pertama ibu jelasin dulu apa sih kolam itu kolam merupakan lahan yang dibuat untuk menampung air dalam jumlah tertentu sehingga dapat digunakan untuk pemeliharaan atau membesarkan ikan dan atau hewan air lainnya di sini terdapat tidak sistem budidaya ikan yang biasa dilakukan yaitu ada tradisional kemudian seni intensif yang ketiga intensif selain berdasarkan sistem budidaya jenis kolam ditentukan berdasarkan proses budidaya dan fungsinya jenis kolam yang dibuat yaitu kolam pemijahan penetasan pemeliharaan atau pembesaran kemudian yang kedua ada kolam bak bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya bak digunakan sesuai dengan usaha budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal fiber juga bisa ya dan beton desain dan konstruksi bak pada dasarnya hampir sama dengan kolam desain dan konstruksi bak terpal banyak digunakan dalam kegiatan budaya ikan konsumsi kemudian yang ketiga ada akuarium akuarium merupakan wadah budaya ikan yang terbuat dari bahan kaca kita lihat bersama-sama gambarnya akuarium berasal dari bahasa latin yaitu aqua yang artinya air dan area yang artinya ruang fungsi akuarium selain sebagai wadah budaya juga dapat dimanfaatkan untuk pengkonsumsi ruangan yang dapat dinikmati keindahan ikannya karena terbuat dari kaca maka ikannya akan tampak kemudian yang keempat ada keramba jaring apung dan keramba jaring tancak keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum budidaya ikan dengan keramba merupakan artik-artik budidaya yang sangat potensial bisa dikembangkan mengingat daerah perairan di Indonesia sangat luas persyaratan teknisnya satu arus air diusahakan tidak terlalu kuat namun tetap ada supaya terjadi pergantian air dan oksigen dengan baik kemudian yang kedua bebas dari pencemaran ketiga kualitas airnya keempat konstruksi keramba jaring apung yang terdiri dari kerangka pelampung pengikat jangka kontong jaring pemberat tali nilon dan tambang setelah mendapatkan berbagai informasi tentang jenis desain dan kononksi wadah budidaya kemudian tugas kalian sekarang menguat perencanaan kegiatan pembuatan wadah budidaya ikan konsumsi kemudian buat desainnya dan kirimkan tugas kalian ke link PJJ Spenlas Cirebon demikian pembelajaran prakarya dari ibu sampai ketemu di video ibu selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh